Kalau tantangannya dulu mungkin ngeliat gua sosok kunti kali Gua serius saya terima dia udah tantangan banget Sebenernya secewanya kayak Aji, Aji Dua, serius Takut banget, serius Emang setakut itu gue mau ya? Ya gimana ya? Kalaupun waktu ngedalamin sosok kunti tuh Sebenernya ada beberapa cara yang waktu itu kita coba lakukan Salah satunya adalah waktu itu Aku sama Raga sempat diajak Aku sama Ari sempat diajak camping Sempat diajak camping Terus di camping itu kita sama-sama ditinggal di dua spot yang berbeda Di tengah hutan, siang dan malam Oke sejaman lebih gak ada? Satu jam Jadi siang satu jam, malam satu jam Jadi kita disuruh diam aja di tengah hutan Kayak ngeliatin Mungkin terasanya kalo kunti mau habiskan waktunya sendirian tuh kayak gini kali ya Kayak gini Tapi yang siang itu kita disuruh gambar gak sih? Enggak Kok kayaknya saya kasih kertas aja? Enggak sih Lu sih sih Duh Dia udah terlalu nyaman kalo jadi kunti tidur aja Terlalu nyaman gitu lah hutan Kayak Yang lumayan serem sih pas malem-malem ya kita ditinggal Tapi tetep tidur Oh bener Nge-bira kesannya totalitas Oke Boleh gak? Boleh 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 Sama Kita tuh sempat ada Nyobain Ol Apa ya namanya Kayak olah tubuh juga kali Loring Kayak gitu-gitu Apa Jadi kita sempat dihadapkan Kayak aku sama Drew tuh sempat dihadapkan Disuruh Ngikutin gerak satu sama lain Tapi ketika aku sebagai kunti dan Bimo sebagai itu Itu juga membantu banget sih Ada beberapa karakteristiknya kunti yang akhirnya aku dapatkan di latihan itu Pas lu ngebokar suara gitu-gitu Kasusnya Sakit terburukan aja Hahahaha Ya karena ketika kita nyari-nyari ya Ya bener-bener Apa ya? Apa lagi? Jangan tanya gue dong Waktu itu kenapa ya? Kenapa suaranya ku bikin gitu ya? Iya, tapi kan pasti lu ada observasinya Kalau lu kan juga pasti kita semua melakukan itu Iya, waktu itu ada tapi sekarang aku lupa Hahahaha Observasinya dengan melihat langsung Gak? Kalo gue udah ngeliat Berasa ngeliat langsung Hahahaha Ya, dia ngaca sih Hahahaha Itu suara ketawa kuntinya, Kak Hmm? Ya, jadi Kayaknya waktu itu kenapa akhirnya suara kuntinya kayak gitu Itu karena kita pengen explore sesuatu yang lain Karena kan Kunti kan Identiknya dengan suara ketawa yang Mungkin tinggi itu Jadi kita pengen cari, pengen explore Kayak gimana ya Apa Mungkin diregister yang lain Tapi kalo didengar tuh sama-sama gak nyaman Gila 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 Oke, keren-keren Di rumah gue tuh nanya sama istri gue Gila yang tepat gak ya? Gimana cara gue nge-breakdownnya Jadi satan lagi, Kak Gimana cara gue nge-bedahnya gitu Satu hal pertama yang akhirnya gue diskusikan Ada beberapa temen gue Dia bilang Lu gimana bisa main merdeka kalo lu sendiri takut untuk menjadi diri lu Jadi hal yang pertama harus gue lakukan adalah Gue ngadapin itu Caranya adalah Gue pernah satu hari Satu hari ya malem Satu malem ke studio alam tuh Tapi minta temen yang sama asisten gue Gue jalan Gue jalan sendiri Jalan untuk tau rasa takutnya Kalo ngeliat yaudah Kalo gak ngeliat Ya bagus Tapi gue udah tau rasa takutnya kayak gimana Akhirnya gue jalan seputaran Itu salah satu yang waktu itu gue lakukan gitu Oh ternyata Rasa takutnya bisa gue tanggulangin Jadi gue tau ketika ada yang dilihat takut tertentu Cara menanggulannya adalah dengan cara seperti ini Oke Terus Untuk breakdown Karakternya itu kan berdasarkan dari scriptnya dulu kan Ketika scriptnya dan universe nya Kita udah agree Jadi ini kita diskusi gitu Semua rame-rame Kayak Bu Ben Mas Angka Ada Haji Bom juga ya Kek di coachnya Ini universe nya tuh seluas apa sih Sebatas mana seorang gendruwo nya Lo bener-bener mau observasi jadi gendruwo yang asli Ketika Tapi kan di script ini gendruwo nya bisa ngobrol Bisa ikutin perubahan zaman Berarti kan universe nya yang Mungkin mendekati sama universe asli yang dunia kita sekarang Tapi Ada modifikasinya Dan itu juga akhirnya gue ambil gitu Dari Gue ngebreak nya Karakternya oh berarti Ini secara fisiologi ini secara fisik Gendru ini harus meyakinkan sebagai sosok gendruwo yang tinggi besar Oke berarti gue latihan disitu Kalo dari sisi Sosiologi nya mungkin Gue ngeliatnya adalah Dia adalah seorang pengikut dari aditya generasi pertama Berarti ada kebiasaan-kebiasaan apa sih yang udah gue tau dari kebiasaan boss gue Kebiasaan manusia Gue gak akrab sama TV Itu akrab atau engga ya Gue akrab sama makanan manusia Akrab gak ya Itu tuh udah jadi Itu udah jadi playbook gue Supaya nanti ketika diset gue menemukan hal-hal kayak gitu Gue udah tau gitu Oh barriers nya gue udah tau Karena Kita udah pernah ngebreak itu di awal Jadi ya persiapan-persiapannya pernah lebih seperti itu Dan salah satu yang Gue gak pernah lupa adalah persiapan ketika menyiapin Menyiapkan suara dan ketawa Iya 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 Karena Karena produsernya abut tuh enci menawarin Boleh gak nanti suara lo Di Di edit aja Tapi gue bilang Boleh gak kalo gue coba dulu pake Suara sendiri Misalnya gue sendiri Ya Mungkin kalo misalnya tidak sesuai ekspektasi lo dalam lo Lo bisa ngedit itu dengan Pake suara Kucing lo Boleh Akhirnya gue Gue berusaha untuk Ngasih beberapa opsi Dan Akhirnya yang terpilih jadi karakter dulu sekarang Oke Jadi pake suara sendiri nih Gendronnya Suara sendiri sama ketawa sendiri Oke Akhirnya juga pake suara sendiri Berarti gue nantinya Keren-keren Nah Di atas sendiri cuman makeup ya Oh Itu agak PR ya Dutupin makeup dulu Oh iya Iya Makeupnya Sheila sama gue tuh Sebelum syuting bisa 2 juta Iya Lebih deh Kok marah gue pas Form satu tuh lebih cepet Karena cuma disret Gitu doang putih semua Oh dicelup kan Dicelup 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 tepung berat rasanya Masuk Masuk